Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Gaya Maja Channel Seperti biasa kita akan membahas seputar program Microsoft Word tapi sebelum itu bagi kawan-kawan yang baru bergabung di Gaya Maja Channel jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih oke kawan-kawan sekalian kali ini kita sudah berada di lembar kerja Word untuk kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat surat resmi biasanya kendala yang kita alami adalah bagaimana kemudian menjadikan nomor hal kemudian kepada yang terhormat atau siapa yang dituju itu untuk menjadi center dan rapi kemudian tanda tangan di bawah kalau tidak cuma satu kadang-kadang juga tidak center sehingga tidak rapi nah bagaimana caranya simak videonya sampai selesai ya kalian sekalian oke yang pertama kita sudah buatkan kop suratnya jadi untuk membuat kop surat yang baik kawan-kawan bisa melihat video-video saya sebelum ini ya kawan-kawan sekalian oke kita akan mulai bikin suratnya yang pertama ini bagian-bagian surat yang pertama yang pertama adalah tanggal tempat dan tanggal surat itu dibuat misalnya tanggal 8 April 2022 nah untuk tanggal ini biasanya terletak di pinggir kanan gitu ya atau rata kanan nah otomatis rata kanan kalian kan bisa lihat video saya bagaimana membuat tulisan ini menjadi rata kanan kiri tengah kemudian kanan-kawan sekalian selanjutnya di bawah ini adalah pasti ada nomor ya nomor kemudian hal maaf nomor lampiran kemudian perihal ini tiga hal yang biasanya pasti ada nomor ini pasti ada kalau lembaga itu tidak punya nomor atau aturan penomoran khusus maka yang dipakai nomor umum saja jadi misalnya hanya nomor surat artinya urutan surat kemudian lembaga atau organisasi tersebut kemudian bulan dimana surat tersebut dibuat dan tahun tapi kalau lembaga tersebut atau organisasi tersebut atau instansi tersebut punya penomoran khusus maka kan-kan sekalian membuat dengan menggunakan penomoran khusus tersebut yang pertama adalah nomor kita misalnya menggunakan nomor ini kan sekalian misalnya 02 garis miring tppkk garis miring 4 garis miring 2022 nah nanti disebelahnya ini kita menuliskan kepada siapa surat tersebut ditujukan biasanya kepada yang terhormat nah biasanya rata sini sini lampiran kalau tidak ada lampirannya kita kasih strip saja kalau ada lampirannya bisa satu lembar atau kalau itu lebih dari satu lembar-lembar maka ditulis satu bundle kalau ini kita kosongi karena tidak ada lampiran nah kita bisa pakai tab kemudian disini yang terhormat kalau itu undangan apa namanya untuk warga biasanya nanti kita kosongi pakai titik-titik titik-titik saja kemudian kita lisi manual kemudian perihalnya undangan ini bisa kita tab ini sudah rata kamu sekalian nah hanya saja terkadang kita untuk menjadikan ini rata itu kadang-kadang agak susah kamu sekalian kalau saya untuk mempercepat itu saya menggunakan ini kan sekalian insert kemudian table nah kita ambil dua saja dua baris ya sekalian dua baris nah ini disini jadi kalau tadi kita belum tuliskan ini nanti kita ini kenapa saya pilih ini jadi otomatis kita bikin dua kolom dan ini sudah terbagi dua jadi kalaupun nanti tulisan terlalu panjang otomatis akan ke bawah dan ini pasti nanti dibagi dua pasti jadinya center misalkan ini ini kita hapus dulu yang ini kita cut saja oh maaf disini ya cutnya kita cut cara untuk ke cut karena kalian bisa melihat video-video saya sebelum ini kemudian kita paste disini nah ini kepadanya berarti disana tadi jadi jadi otomatis ketika kita bikin disini kepada yang terhormat ini otomatis nanti satu center kemudian kita lurus dengan kolom sebelumnya disini di tempat nah kalau ini terlalu kecil kalian bisa menjadikan ini menjadi satu setengah spasi nah caranya kalian bisa lihat di video-video saya sebelum ini ini jadi dengan menggunakan kolom ini maka otomatis satu ini center nanti ya jadi dibagi dua kanan kirinya kanan kirinya lalu bagaimana nanti kalau kita print dengan sekalian jangan khawatir kalau kita mau nge print bisa dibawahin sedikit kalau kita mau nge print nanti kita cukup ini kawan sekalian cara menghilangkan garisnya nah klik disini kemudian kalian kan pilih ini ini ya di menu home menu home kemudian ini disini ini pilihan kita pilih yang no border kita klik disini klik nah otomatis nanti kalau kita print tidak akan terlihat garisnya sama sekali oke setelah ini kita tuliskan isi dari undangan kita selamat nah biasanya ini agak mencerok kita ke tengah, kita pakai satu setuali tab saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama ini, ini karena tidak lurus ya hari tanggal waktu tempat ini titiknya tidak lurus kita bisa menggunakan tab otomatis saja karena tidak terlalu banyak jadi nah kita langsung tab saja jadi otomatis rata ini kita buat satu spasi satu spasi nah setelah ini kita akan membuat biasanya kalau undangan ini undangan kegiatan bisa ada ketua kemudian sekretaris kemudian mengetahui ketua dari instansi atau lembaga tersebut nah sama dengan yang diatas kalau kita ketikkan disini misalnya ketua ketua panitia kemudian disini ada sekretaris setelah 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 silahkan nah kan sekalian ini biasanya kita akan konsisten untuk menjadikan ini menjadi rata tengah ini yang harus kita ketikan agar supaya rapi kalian bisa menggunakan seperti tadi kita menggunakan kolom sekalian jadi kita butuh 1, 2, 3 2 baris saja dan 2 kolom kita masuk ke insert kita pakai table ini kita pilih 2 saja kenapa saya pilih ini ini otomatis ini sudah terbagi menjadi 2 kanan kirinya sama jadi nanti kita tinggal mencentrekan saja kita tinggal copy kita cut saja ini kita cut ketua ini disini kemudian sekretaris nah cara untuk cut secara cepat kanan-kan sekalian bisa lihat video-video saya sebelum ini jadi kanan-kan sekalian tidak melihat aktivitas saya di layar komputer karena saya menggunakan keyboard untuk cut disini dan ini juga sama kita block dulu kemudian baru kita cut oke kita taruh sini nah nah ini kamu sekalian sudah jadi ya nah bagaimana supaya nanti ini bagus kan sekalian ini nanti supaya ini rata kita rapihkan ya sekalian jadi ini kita buat satu setengah spasi semua biar sama kemudian kita buat center tulisannya nah center sudah ya sudah jadi ini otomatis di tengah nah kamu sekalian ini masih ada kendala yaitu untuk ini ketua tppkknya ini kan harusnya di tengah itu ya harusnya di tengah caranya gampang kamu sekalian kamu sekalian untuk lebih detailnya kamu kan bisa lihat video saya kaitannya dengan table di video video saya sebelumnya ini cukup kita block kolomnya kita block nah kemudian kita klik tanan kemudian kita pilih major cell major cell kita klik disini nah kamu sekalian otomatis ini semuanya menjadi rata tekan semuanya sehingga akan terlihat rapih nah tinggal kita menghilangkan garis yang ada di sekitarnya ini klik klik disini kemudian kita pilih home dan pilih disini no border nah kita akan cek kan sekalian apakah kalau kita print terlihat barisnya atau tidak kita tinggal lihat sini aja file print nah ini kan sekalian di print preview nya kita tidak melihat garis ya sekalian kita besarkan dulu kita zoom in nah ini nanti jadinya seperti ini kawan sekalian jadi terlihat rapi kawan sekalian kita close dulu kita back nah jadi itu kawan sekalian bagaimana cara membuat surat undangan resmi yang rapi dan bagus sangat mudah semoga bermanfaat terima kasih terima kasih